Hai guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi bersama aku, Fedecia Natali Sebelum kalian nonton POV aku, jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu ya Oh iya, jangan lupa juga aktifin lonceng Biar kalo aku upload kalian langsung tau deh Jadi langsung aja Pilih warna biru atau hijau? Gue gak suka warna hijau, jadi pasti warna biru lah Mah, liat deh, aku pilih warna biru, bagus kan? Astaga, cepet ganti jadi warna hijau Emang kenapa, mah? Aku gak suka warna hijau Gak pernah ada yang pilih warna biru, karena bahaya, Fel Bahaya? Aku jadi takut? Yaudah deh, aku ganti, mah Ade, kok kamu masih pake baju warna putih? Aku bingung, kak, masih belum milih nih Gak usah bingung, kita emang diharuskan pilih warna hijau, kok Warna hijau? Kamu kenapa? Kok jadi murung gitu? Gak apa-apa, kak, aku pergi ke sekolah dulu ya Loh, kita gak jadi berangkat bareng? Gak jadi, kak, aku lagi pengen sendiri soalnya Aneh, gak biasanya Lo pilih warna apa, Fel? Lo bisa lihat sendiri kan, gue pake warna apa Iya sih, gak mungkin lo pilih warna biru Ada apa sih sama warna biru? Banyak banget tau yang ngehindarin Yang gue tau sih, warna biru itu bahaya Kalo lo pake warna biru, lo bakal langsung hilang Untung kita pilih hijau Hilang? Ya emang bener sih, satu kota jadi dipenuhi warna hijau Aduh, benci banget, serasa liat kota lo mutan Tahan aja benci lo, daripada ngilang tanpa kabar kayak si Doi Yee, kok mulai baper sih? Itu si Rinne apa? Polisi lagi nangkep yang pilih warna biru Serem kan? Bisa mampus banget kalo gue ketahuan nih Feli, tolongin gue, gue butuh banget bantuan lo Kok lo pake baju warna biru? Kan bahaya? Iya, gue gak tau tentang hal itu BTW, gue boleh sembunyi di rumah lo kan? Banyak banget polisi yang ngejar gue Boleh aja sih, tapi yang ada nanti gue malah ikut kena hukuman kan? Tapi Fel Buset, dia langsung hilang kayak debu Kasian banget yang pilih warna biru Iya, sekarang mereka semua pasti nyesel Tapi, sebenernya yang pilih warna biru itu hilangnya kemana? Gak ada yang pernah tau Mereka hilang secara misterius, emang aneh banget sih Sepertinya ada yang ganjel deh Bisa gawat kalo gue ketahuan pilih warna biru Gue kan gak mau hilang kayak orang-orang itu Nenek tau kalo sebenernya kamu pilih warna biru kan? Shh, jangan laporin, Nek Dan jangan bilang siapa-siapa Cepat atau lambat, kamu pasti akan pergi ke tempat itu Tempat itu yang Nenek maksud dimana? Kamu harus jaga adekmu Adek aku gak apa-apa, Nek Dia sehat sampe bisa salto loh Nenek serius? Ya iyalah Dek, adek Val, tadi gue liat adeknya pake baju warna biru Berarti sekarang dia dalam bahaya Yang bener Kalo gitu, gue harus cari dia sekarang Percuma, gue dapet kabar kalo dia udah hilang Karena pilih warna biru, Val Adek gue hilang? Mampus gue Kok adek kamu belum pulang ya? Mama khawatir Em, Anu Adeknya Hi Shh Aku cari adek dulu ya, Mah Kayaknya dia lagi sama temennya Emangnya kenapa kalo nyokap lo tau? Karena dia bisa pingsan Gue duluan ya Val, tunggu dulu Gue harus selamatin adek gue Gak bisa, Val Kalo pilih warna biru itu udah gak bisa balik lagi ke kota ini Bisa kok Dengan cara Bikin gue ditangkep dengan pake baju warna biru ini Hah? Lu yakin? Kira-kira gue udah ngelakuin kesalahan berapa kali ya? Hah? No? Berarti gue gak pernah ngelakuin kesalahan sama sekali dong? Em, private aja deh biar gak dikira sombong sama temen-temen Kamu kan yang biarin masakan mama gosong? Bukan aku pelakunya, Mah Kenapa nuduh aku? Mama tau jumlah kesalahan kamu banyak banget Makanya kamu private, kan? Aku private karena Udah deh, gak usah alasan lagi kamu Hah? Permisi pak, kok saya gak dapet kelas ya? Jumlah kesalahan kamu berapa? Em, seratus pak Berarti kamu masuk ke kelas yang terendah yaitu D Kelas buangan Jahat banget Kelas A kenapa kosong ya? Katanya cuma satu orang yang bisa masuk ke kelas A yang kesalahannya nol Emangnya ada yang spesial kalo kesalahannya nol? Dia bakal dapet sesuatu yang spesial di kelas A Kira-kira apa ya? Heh? Gak usah dibayangin karena pasih bukan lo Kamu yang curi soal ujian semua kelas kan? Saya gak pernah nyuri pak Bohong banget kesalahannya aja di private Pasti dia lagi menghindar tuh Kalian semua salah Ya sudah, kalo kamu gak nyuri Coba aja pabrik kesalahan kamu buat buktiin ini semua Pasti kesalahannya banyak Loh, kok gak bisa? Tuh kan, udah pasti kamu bohong Tapi emang bener pak Kesalahan saya tuh nol Sudah-sudah Kamu itu emang ditakdirkan untuk kelas D Hari ini tugas kalian ada 10 Dan dikumpulkan besok Bisa-bisa kita semua gak tidur pak Itu kan emang sudah resiko kamu Punya banyak kesalahan Gue harus buktiin ke semua orang Kalo sebenernya gue tuh gak ada salah Oh iya, kita ujian mendadak sekarang ya Liat mah Ini semua tugas yang dikasih sama pak guru Emang harusnya gitu kan? Karena kesalahan kamu banyak Aku gak ngerasa aku pernah buat kesalahan Mama tuh malu sama tetangga Semuanya pada gosipin kamu Perbaikin diri kamu doang Maaf mah Feli, kamu masa apa? Itu gosong loh Weh, gue lupa matiin kopor Kamu ngelakuin kesalahan terus loh Mbak tuh capek Tapi kok Kesalahannya gak bertambah ya? Kak, kenapa jumlah kesalahan aku tuh Gak bisa di publik ya? Jumlah kesalahannya tertulis 0 kan? Eee, kok kakak tau? Aku kan belum bilang Bisa melihat niat baik seseorang Atau niat buruk seseorang? Niat buruk aja deh Biar gue bisa berjaga-jaga Kalo ada yang berniat jahat Pagi mah Hari ini ada kabar gembira gak? Gak ada Taman mama baru aja meninggal Mama sedih Maaf mah Aku gak tau Ya sudah gak apa-apa Mama gak boleh nyusul teman mama itu Ingat, mama masih punya aku Oh iya Makasih ya udah ingetin Kok kamu belum sekolah, Feli? Mumpung niat buruk papa rendah Gue harus bilang sekarang Papa harus tenangin mama Atau kabulin aja semua permintaan dia Karena dia keliatan sedih banget pak Coba nanti papa ngomong ya Sepertinya dia sangat terpukul Karena itu sahabat dia satu-satunya Pokoknya papa harus bikin mama lupa Sama temannya itu Hai Fel Kita jadi kerja kelompok di rumah lo kan? Maaf ya Rumah gue lagi gak bisa dikunjungin Karena nyokap gue lagi sedih Emangnya kenapa kalo nyokap lo sedih? Kalo nyokap gue lagi sedih Dia bisa banting-banting barang Padahal gue mau ceritain sesuatu ke lo Tapi lain kali aja deh Lo harus tobat re Karena tingkat niat buruk lo tinggi banget Lo bisa liat tingkat niat buruk seseorang? Wah keren Iya bisa dong Biar gue bisa jauh-jauh dari orang yang berniat jahat Ma aku pulang Loh kok ada anak kecil mah? Dia anak teman mama yang baru aja meninggal itu Dan mama diminta untuk jaga dia Jadi dia adalah saudara baru kamu nak Oh hai Selamat datang di keluarga kami Kenapa dia diem aja mah? Mungkin dia masih kepikiran mamanya Kan baru meninggal Udah deh kamu gak usah ajak dia ngomong Pa mama jadi aneh Masa dia nampung anak temannya di rumah kita? Itu permintaan dia Biar dia gak sedih Kan kamu yang suruh papa tanya ke mama Oh itu permintaan dia Yaudah deh Dia bakal satu kamar sama kamu Jaga dia ya Aduh Nge-repotin banget sih Eh Iya pa Ampun Jangan marah Sayang Kamu ngapain ke rumah aku malem-malem? Perasaan aku gak enak Aku cuma mau mastiin Kalau kamu aman kok Kirain mau nginap Kirain mau nginap Seperti yang kamu lihat Aku gak ada lecet satupun Aman sayang Bagus deh Pokoknya kalau ada apa-apa Kamu langsung telepon ya Senang aja Itu siapa sayang? Dia dari tadi berdiri disitu Selama kita ngomong Gawat Itu anaknya teman mama Udah ya Kamu pulang aja sekarang Pokoknya aku mau tidur di kasur Dan kamu harus tidur di lantai Gue gak bisa baca niat dia Ih Ngeselin banget diajak ngomong Kok gak dijawab? Atau jangan-jangan kamu bisu ya? Mah Itu anak angkat baru mama Bener-bener gak bisa diajak ngomong Iya Dia emang gitu Kamu makumin aja ya Hah Capek Tunggu Dia gak boleh keluar sendirian Kalau udah malem Kamu harus jaga dia bener-bener Kayaknya mending dia ditaruh Di pantai asuan aja deh mah Hah Yaudah oke Aku jagain dia Kenapa niat buruk dia Gak bisa gue deteksi ya Heran banget Jangan pelototin aku Udah tidur Karena besok kita sekolah Aku pengen keluar Aku pengen keluar Wah siapa yang bisik-bisik sih Aku pengen keluar Duh pengen pipis Ditinggal bentar gak apa-apa juga kali ya Lagian dia udah tidur juga Hah Akhirnya lega Loh adek Kamu ngapain keluar malem-malem sendirian kayak gini? Gue bisa tetap di bumi Atau pergi ke planet kebalikan Planet kebalikan itu maksudnya apa mah? Kebalikan dari semua sifat orang-orang yang ada di bumi Maksudnya ada aku versi lain Wah Bener Tapi mending kamu tetap di bumi aja deh Di sana gak aman Tapi Aku penasaran mah Selama 10 jam gue masih bisa pamer ke temen-temen Kakak Jangan tinggalin aku Katanya kakak mau pergi ke planet kebalikan ya Aku kan gak bisa hidup tanpa kakak Iya Nanti kakak balik kok Tapi kak katanya kalau udah kesana gak bakal bisa balik lagi Gak mungkin lah pasti ada caranya Oke aku percaya sama kakak Woy satu sekolah heboh banget karena lo bakal pergi ke planet kebalikan Gue gak sabar buat ketemu diri gue versi yang lainnya Semua orang di planet kebalikan itu jahat vel Lo gak bisa percaya siapapun Lo yiri ya karena gak bisa pergi ke planet itu Enggak lah anjir Lo kan gampang ditipe orang Makanya gue bilangin Kalian harus ucapkan selamat tinggal dengan Feli Karena dia gak bakal balik lagi ke bumi Hah? Bapak Saya cuma berkunjung kok gak menetap disana Gak ada yang bisa pulang ke bumi habis kesana Bener tuh lo berani banget vel Gue kan beda Liat aja nanti Kalau begitu bagus Feli Kita akan menunggu ke pulangan kamu Bisa-bisanya dia pilih planet kebalikan Iya disana kan kamarannya belum terjamin Kita kan belum tau isinya apa Tapi kok kalian udah menilai? Ada kok beritanya tentang planet kebalikan isinya orang jahat semua Bukan orang jahat Tapi kebalikan dari sifat orang-orang yang ada di bumi Udah deh lo berdua tuh gak ngerti apa-apa Jadi gak usah ngomentarin orang Tante punya sesuatu yang menarik buat kamu bawa Ini apa tante? Saya gak bisa menerima pemberian dari orang Cukup kamu bawa aja ke planet kebalikan Gak usah dibuka dan gak usah penasaran sama isinya Saya gak bisa nerima ini Takut Bahaya Harus bawa Ini akan berguna buat kamu Yaudah deh kalau maksa Siapa sih tante itu? Kenapa gue gak boleh buka? Keras banget lagi tutupnya Gak bisa dibuka Sayang Kamu beneran mau pergi? Iya aku mau punya pengalaman baru dan Aku mau liat aku versi yang lain itu Kayak gimana Tapi kamu versi yang sekarang udah oke kok Aku gak mau ditinggal sama kamu Aku gak suka dilarang Kamu tenang aja Aku gak lama kok Yaudah deh aku nurut Val Barusan ada berita yang penting banget Tentang larangan pergi ke planet kebalikan Hah? Kenapa dilarang? Karena banyak yang melanggar aturan dan kacau Emang apa aturannya Val? Gue gak ada dikasih tau aturannya Tapi Gue masih punya akses buat pergi kok Lo yakin? Ini udah pasti bahaya loh Membahayakan diri loh Gue harus tetep pergi Kalau gak gue bakal dikatain sama temen-temen Buat pergi ke planet kebalikan Gue harus bawa baju Terus handphone Dan dompet Terus apa lagi ya? Oh kotak pemberian tante tadi Gue harus bawa ini kan? Kamu sudah siap nak? Ehm Iya udah siap lah Aku udah gak sabar lagi Kamu berangkat dalam hitungan 3, 2, 1 Gue udah nungguin loh dari tadi Mana barang yang gue minta? Ehm Apa maksudnya ini? Tidak 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 Tidak